Intro Sudah sejak lama saya ingin berkelana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Indonesia salah satunya Sulawesi Tengah di Taman Nasional Lurilindu saya ingin menyelam lebih dalam ke masa silam Intro 2018 menjadi tahun di mana wilayah ini dihantam tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi sebagian wilayah di Sulawesi Tengah lulu lantak pemulihan ekonomi menjadi prioritas sektor pariwisata menjadi tulang punggung Intro Sebelum memulai perjalanan ke Taman Nasional Lurilindu yang menyimpan ribuan situs perubah kala saya ingin membekali diri di kota 5 dimensi ini dan museum adalah tempat yang tepat bagi saya Titik pertama saya Lembah Bada yang berada di Taman Nasional Lurilindu Sepanjang perjalanan saya dimanjakan dengan alam yang mempesona Tuhan sungguh baik 8 jam serasa sekejap Di tengah perjalanan saya menepi sejenak ke Danau Poso Danau ini termasuk dalam kategori Danau terbesar keempat di Indonesia sekaligus danau terdalam ketiga se-Asia Tenggara Sebelum jauh masuk ke dalam Taman Nasional Lurilindu Saya ingin menggali informasi ke Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura Megalitik Lurilindu masuk dalam usulan baru UNESCO Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Ya harusnya memang begitu Harusnya memang begitu Karena sudah hasil penelitian-penelitian banyak dari Dari apa itu yang negara-negara barat Bahwa apa itu Megalit yang ada sama kita 3000 tahun sebelum masih Jadi lebih tua dari yang megalit-megalit yang ada Jadi itu wajarlah Dan harus Dan itulah yang diperjuangkan oleh rakyat seluruh setengah Supaya menjadi warisan dunia Kita bisa tahu Bayangin orang belum punya GPS Bisa tahu Jarak dari badak ke utara Sama dengan jarak dari badak ke selatan Dia bisa punya segi empat yang bagaimana jelas Terbagi Itu saya dikasih tahu ketua BPKP Saya nggak tahu Saya hanya menjadikan ini viral Untuk supaya menjadi perhatian dunia Di sini di lembah bada Semua kembali tenang Lembah ini terletak di kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Puluhan patung perubah kala Berada di lembah bada ini Saya belum tahu benar Alasan patung perubah kala Yang dibangun sekitar abad 14 ini Berada di sini Sejarah kebudayaan yang bisa kita ungkapkan Dari peninggalan warisan budaya megalitik yang ada di Lore Lindung Adalah dengan mempelajari dari sudut pandang etno-argeologi Yaitu mempelajari tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Nah dengan mempelajari tradisi prasejarah yang masih berlanjut Kita bisa menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat di masa lampau Di masa prasejarah Yaitu sudah mengenal kegiatan pertanian atau agraris Warisan peninggalan megalitik di Sulawesi Tengah Itu mempunyai tiga nilai penting Yaitu pertama nilai penting akademis Kemudian nilai penting strategis Dan nilai penting praktis Tema-tema kebudayaan megalitik itu menjadi objek penelitian berbagai cabang disiplin ilmu Misalnya geologi, kemudian antropologi Dan bahkan ilmu-ilmu tentang alam Megalitik di Sulawesi Tengah merupakan akar budaya Dari berbagai kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan Yang ada pada suku-suku bangsa di Sulawesi Tengah Warisan budaya megalitik yang dalam jumlah besar Adalah di kebupaten Poso dan kebupaten Sigi Megalitik ini juga terhubung atau terkoneksi Dengan tinggalan megalitik yang ada di negara-negara lain Misalnya temuan kalamba itu selain di wilayah Sulawesi Tengah Juga ditemukan di wilayah Laos dan di wilayah Asam Sehingga potensi budaya megalitik yang ada di dua kabupaten Di Sulawesi Tengah misalnya untuk luar dan lindu Sejak 2019 itu didorong untuk menjadi warisan dunia Dengan melalui tahapan lebih dahulu Ke dalam daftar sementara Yaitu di tentatif list Hari ini saya ingin melihat Watu Palindo Sang penghibur dari lembah badan Palindo dianggap sebagai representasi dari penduduk mitologis pertama dari desa CP Silam, Palindo menjadi tempat menghibur pasukan sepulang dari medan pertempuran Palindo juga menjadi tempat perayaan panen di Lorelindo Saya belajar banyak hal di sini Saya seperti dibawa ke masa silam Masa di mana nenek moyang kami membangun Watu Palindo Bergeser 2 km ke desa Bewa Sebuah batu tertidur menarik perhatian saya Ia adalah Arca Maturu Salah satu patung megalit terbesar di situs Susu Lembah Bada Seperti namanya, Maturu, yang artinya tertidur Mengundang saya untuk membangunkan cerita dibaliknya Tidak disangka, tanah ini menyimpan banyak rahasia peradaban Sekarang saya berada di kawasan Taman Nasional Lorelindu Tepatnya di kawasan situs megalitik Susu Pengalaman umum yang bisa didapatkan di tujuan destinasi wisata Khususnya di dataran tinggi Lembah Bada, Lembah Napu, dan Lembah BSOA Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang disajikan Antara lain adalah Bagaimana kita mengenal sejarah tentang megalit Yang tersebar di lembah-lembah itu Yang kedua, ada banyak sekali skenari Atau pemandangan yang menarik Disajikan oleh lembah-lembah itu Yang ketiga juga bahwa kehidupan sosial masyarakat itu Cukup menarik secara kultur dan budayanya Tentu ini akan sangat memberi pengalaman baik Dan pengalaman baru buat kunjungan wisatawan Bertolak ke utara, saya menemukan lumpang batu Ini seperti bukti bahwa nenek moyang kita Punya teknologi agraria yang maju Mereka membuat 13 lumpang batu Untuk menumpuk hasil bumi yang diperoleh Pikiran saya terbuka Indonesia sebagai negara agraria Sudah punya potensi sejak dulu kala Sekarang ini kita berada di situs cagar budaya batu nunju Nah, situs cagar budaya batu nunju ini dengan luas satu hektare Nah, yang ada di dalam situs cagar budaya batu nunju ini adalah lumpang batu Nah, lumpang batu ini diperkirakan usianya sekitar 3.000 tahun yang lalu Jadi, terus kegunaannya dari lumpang batu tersebut Diperkirakan orang tua dulu menumpuk bahan makanan Salah satunya Kemudian, di situs cagar budaya batu nunju ini terdapat Ada beberapa bangunan Salah satunya adalah gampiri atau lumbung Tempat menyimpan bahan makanan Kemudian di sebelahnya lagi ada rumah Nah, kenapa rumah tersebut dibangun kembali? Karena mengembalikan kejayaan di masa dulu Karena di masa dulu itu semuanya rumah-rumah panggung Ya, seperti itu Ina tamah sekolah tahun 1956 Sesudah itu, Ina sudah mulai belajar sama orang tua Tahun 1956, 1957 sudah mulai kerja Membuat kecil, menonton Ina dengan nenek Membuat kecil Pukul mulai dari ambil pohonnya Dikupas, direbus, dikeringkan Kering, diawetkan Ya, diawetkan Sesudah itu, mulai dipukul kasih halus Ya, dikasih halus Ya, itu Dipukul Tiga malam diperan Sesudah itu Dimungkus dengan daun lewono Tiga malam itu Sesudah itu Dibuka, mulai dikerjakan Ini sudah Ya, ini Ini saya berusaha membuat jalan-jalannya nanti ke depan yang memudahkan Sehingga gampang turis datang, gampang orang bikin Karena tempat itu juga bisa bikin apa saja Kena luas Setelah mendatangi berbagai situs perubakala di Sulawesi Tengah Saya sadar Indonesia tidak hanya kaya sumber alamnya Tapi juga budayanya Dari Lorelindu, Sulawesi Tengah Saya pulang membawa sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!